Sekarang terhitung juli atau juli itu sudah berubah menjadi bantuan program pangan non-tunai. Jadi masyarakat penelitian itu nanti mereka mendapat kartu dan itu bisa dibelanjakan ke warung-warung yang sudah ditetapkan yang namanya Ewarung. Ini nilainya tetap Rp110.000 per bulan, kemudian dapat ditutarkan hanya dua komoditi, komoditi beras dan telur. Pak, nanti kalau di warung sampai saat ini kan belum ada, bagaimana nanti untuk menciptakan Ewarung? Ewarung itu adalah hasil pendataan dari dinas sosial dengan BRI, jadi BRI sebagai penyalur. Jadi untuk detilnya, rencananya kalau tidak salah, besok mereka ada pertemuan dengan jalan-jalan Ewarung. Nanti Pak Ben bisa hubungi Pak Kulak BRI, kalau masih ada ya. Pak, kalau memang lantai dari pemerintah daerah sendiri seperti apa? Kita siap mendukung program ini, karena ada pemerintah nasional. Nanti bagaimana masing-masing pihak terkait, baik sepihak Dinas Sosial, BRI, kemudian Tiamat dan sebagainya, kita sama-sama melaksanakan sebagainya dengan tugas komposan fungsi kita, sebagainya dengan domen kita, agar nantinya kewajiban kita melaksanakan program ini, karena secara perkala, kita menyampaikan laporan kepada Tiamat dan Not pada 30 bulan ini. 13 kali, Pak. Kalau memang untuk verifikasi mengenai pendataan warga yang menerima manfaat ini, Pak? Itu secara tenis di Dinas Sosial. Di Dinas Sosial. Tapi dari pemerintah daerah terus melakukan himbawan agar melakukan pendataan pulang agar pendataan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial ini, tasaran berarti, Pak, ya? Tidak mengerah ke sana nanti. Ini secara bertahap. Bertahap, Pak, ya? Tidak mengerah ke sana nanti.